Kisah Asmara, Chris Dayanti dan Raul Lemos yang sedang bersemi indah beriringan dengan kabar pernikahan yang konon akan KD dan Raul gelar 11 Januari 2011 mendatang. Namun jelang hari bahagianya itu, kabarnya KD belum melakukan persiapan seperti berkas-berkas izin mereka yang seharusnya sudah KD dan Raul lakukan jauh hari sebelum hari pernikahan mereka berdua. Kabarnya hal ini terjadi lantaran akan ada pengunduran tanggal pernikahan KD dan Raul dari 11 Januari 2011 menjadi pertengahan bulan Februari. Saya sudah bilang kalau berita bahagia nanti pasti akan diberitahu, mungkin tidak ada janur kuning kan, pasti nanti akan disampaikan. Semuanya diundang, semua datang, semua di dunia ini datang. Jadi Raul juga pesan, kasihan kan kalau teman-teman nanti lama-lama nunggu jadi saya pikir ini apa, disampaikan aja karena memang nanti akan ada apa, nanti deh waktunya kalau udah dekat-dekat baru dibilangin gitu. Untuk saat ini sampai saat ini Ibu Chris maupun keluarganya belum minta surat pengantar RT maupun RW dan juga kita belum menandai tanganin masalah apa itu status dari Ibu Chris nanti. Apakah itu janda, apakah bagaimana saya belum. Sampai saat ini di Januari ya, di Januari ini atau juga Desember karena beliau juga pernah bikin KTP di sini, beliau belum pernah mendaftarkan untuk menikah kembali. Belum ada permohonan, biasanya Pak RT-nya itu biasanya kemari, belum ada. Iya jelas itu, kalaupun nanti nikahnya di mana gitu, di luar dari Keluran Gandaria itu arah sebagai beliau berkebukan di sini, beliau harus bikin surat, apa numpang nikah ya, kita bikin pengantar, kakawan nanti dari sana beliau bisa ke tempat yang dituju di mana, apakah di Bali apa di mana gitu kan itu terserah. Tetapi, pendaptaran awal tetap di Keluran Gandaria Utara dulu, sesuai dengan KTP. Diundurnya tanggal, pernikahan KD dan Raul sudah pasti akan menunda kebahagiaan pasangan pekasih kontroversial ini. KD secara tegas membantah jika 11 Januari mendatang bukanlah tanggal cantik pernikahan dirinya dengan Raul, yang rencananya akan digelar di dua tempat yakni Jakarta dan Timor Leste. KD juga belum mau membuka kapan tanggal pasti hari bahagianya itu yang akan menjadi momen terindah selanjutnya dalam kehidupan KD saat ini. Selamat malam. Selamat malam ya, tinggal nunggu. Iya, tinggal nunggu aja. Makanya, sebetulnya mau nikah tanggal 12 itu kan putrinya pasti oso bukan? Selamat malam ya, muslah. Oh, silah makan, Tuhan. Itu gosip. Kisah hari ini kan ku bagiku namun Dengan... Kisah hari ini kan kuungsai dari Hai 29 dolar,